Ahli IT ini bongkar sistem logika penggelembungan suara yang sudah disetting dan dikunci untuk menetapkan angka 58% pada paslon 02. disini sudah dikunci data bahwa 01 itu hanya boleh dapat 24% disini sudah disetting harus 58% dan disini 17% pilih data dikunci maka simak logikanya ini katakanlah sireka CPS nah saya tak usah banyak-banyak dulu sesuai dengan kolomnya ada ada 4 misalnya dalam kecamatan itu ada 8 TPS TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 0-1 setian, 0-2 setian, 0-3 setian, sekarang kita main pada logika kosong luar, katakanlah di kosong luar ini di TPS 1 tadi itu sudah ada suaranya itu 96 Nah di TPS 2, 0-2 ini jumlah suaranya 120 Di TPS 3 jumlah suaranya 44 Di TPS 4 jumlah suaranya ini ada 88 Di TPS 5 jumlah suaranya ada 115 Di TPS 6 ada jumlah suaranya ini 76 Di TPS 7 ada jumlah suaranya ini 118 Di TPS 10, TPS 8 jumlah suaranya ini ada Dan katakanlah di sini lebih besar ada 210 Dan ketika dikali dengan jumlah suara ternyata persentase jumlah ini tidak mencapai 56% Maka sistem yang sudah mengunci ini secara rendah akan mengacak sistem yang lain di suara yang lain Sehingga terjadi pengumpangnya jadilah 440 disini Sudah 40-40 masih 52% Maka rusak lagi di tempat yang lain jadilah di sini 176 Cukup 58% Lalu orang-orang protes yang di TPS 3 Orang-orang protes yang di TPS 6 Kan gitu lihat Kenapa protes Bukan itu data di TPS 1 Kami bukan seperti itu Ini TPS 1 nya beredar foto-foto dan sebagainya Nah oleh pihak KPU memperbaiki data ini Mereka hapus 76 data aslinya 44 data aslinya Kembali ke data aslinya Ini diterima revisi ini oleh Sipil Tetapi teracak lagi yang lain yang 96 Jadi 396 Sama aja Karena kenapa Persentase ini dikunci harus 58% Dikali dengan jumlah suara Makanya Kalaupun ada istilah berita itu mengatakan suara belum habis masuk Masuk lagi besoknya Ketika masuk besoknya itu dari kecapatan untuk KPU dan lain-lain Dilisukan bahwa Yang lebih umur 0,1 0,2 lebih rendah Tapi mengapa Persentasinya tidak turun Karena begitu dimasukkan di kolom yang lain TPS yang lain dengan jumlah suara Misal 0,1 itu Ada 280 Kemudian ini Sisa cuma 20 di sini Ini 0 Ini Ketika masuk yang ini Teracak yang lain Yang ini menjadi 276 Rusak sistem yang lain Makanya persentase yang dikunci Ini adalah membuat persentase ini Tidak pernah turunai Berapa pun jumlah suara masuk Besoknya 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 Persentasinya tidak turun Oke guys ya Jadi apa yang dibongkar oleh ahli IT ini Saya sudah tidak kaget lagi Karena saya sudah menyaksikan simulasi Di acara suara rakyat kemarin Yang dibawakan oleh Aiman Wijaksono Dari iNewsTV guys ya Disitu juga dibuatkan simulasi Bagaimana kecurangan dari si recap ini ya Bagaimana sistem ini bermain Sehingga bisa memberikan kemenangan mutlak Kepada pasangan nomor urut 2 Ya Jadi antara suara di TPS Ya misalnya Prabowo Gibran mendapatkan 20 suara Nah masuk ke sistemnya dibuat 200 suara Ya Meskipun akhirnya ya Ada yang mengkoreksi hal tersebut Ya KPU koreksi Lalu kemudian dikembalikan ke angka 20 Itu kemudian dia lari ke TPS lain Ya Jadi seperti loncat loncat guys ya Perbaiki TPS yang satu Dia lari ke TPS yang lain secara random Ya Jadi itu sudah dibuat sistemnya seperti itu Ya Sehingga ini jelas Ada permainan atau ada kecurangan Dalam sistem mesinnya itu guys Ya Sehingga bisa memberikan kemenangan telak Kepada pasangan nomor urut 2 Ya Oke kita akan melihat lagi Video-video yang lain berikut ini Halo teman-teman Rame yang teks saya Tentang pernyataan Anis Maupun Pernyataan paslon nomor 3 Yang kira-kira ranah dan arahnya Semua mengatakan bahwa paslon nomor 02 02 curang 02 curang 02 curang 02 curang gitu ya Yang saya mau sampaikan Cuman satu Paslon 01 Paslon 03 Coba cek kepada partai-partai pengusungmu Ya coba cek ke partai-partai pengusungmu Apakah partai-partai pengusungmu Tidak melakukan hal curang untuk memenangkanmu Itu tanda tanya ya Apakah partai-partai pengusung 01 dan partai-partai pengusung 03 Tidak melakukan hal yang curang untuk memenangkan pasangan-pasangannya masing-masing Itu tanda tanya Ya Jadi Kalau hari ini kita mau bicara tentang kecurangan-kecurangan dan kecurangan Kecurangan itu bukan narasi dari mulutmu Anda-anda ini di belakang anda ini semua kan ada orang hukum Tapi pola-pola yang saya lihat anda-anda ini hanya membuat kegaduhan di ruang publik Undang-undang sudah memberikan ruang bagi pasangan-pasangan calon Yang kira-kira tidak sepakat tidak puas dengan hasil pemilihan Ada jalur hukum yang bisa ditempu Maka daripada anda-anda koar-koar di media sosial dan membuat kegaduhan Saran saya sebagai salah satu ya Timteng Pak Prabowo di 2019 Saya salah satu timteng Pak Prabowo di 2019 Yang mempersiapkan bukti-bukti untuk perang di mahkamah konstitusi Saran saya anda-anda gunakan kesempatan hari ini Kumpulkan bukti-bukti karena itu tidak mudah Ya Daripada anda berkoar-koar di media sosial Kalau memang ada kecurangan Dan kumpulkan buktinya Lalu kemudian gugat ke mahkamah konstitusi Nanti kita tarung di sana Ini negara hukum kita tarung secara hukum Ya Lalu yang menggelitik saya itu narasi dari Pak Anies Baswedan Pak Anies Baswedan ini kalau soal ngomong itu memang luar biasa benar gitu ya Ya mohon maaf kali ini saya bilang luar biasa gobloknya gitu Ya Yang dia bilang apa Ada yang menjadi fokus saya Ada hal-hal bukan pada saat pencoblosan Hal-hal sebelum pra-pencoblosan Pra-pencoblosan Ya iya namanya sebelum pencoblosan Semua paslon itu kampanye Termasuk NT NT juga kampanye Yang namanya kampanye itulah yang kemudian mempengaruhi calon-calon pemilih Untuk kemudian akhirnya mencoblos pilihannya di TPS Gimana gitu ya Lama-lama malu pula kita Punya salah satu tokoh intelektual yang kayak model begini Ya Jadi saran saya ke paslon 01, paslon 03 Plus semua instrumen-instrumen di bawahnya Jangan banyak koar-koar Gunakan waktu yang anda punya Untuk kemudian mengumpulkan bukti Kita tarung di Mahkamah Konstitusi Oke Oke Jadi begini bang Kalau memang pendukung-pendukung 02 Bersama dengan tim pemenangnya Merasa yakin Bahwa Prabowo Gibran itu menang murni Berdasarkan pilihan rakyat Ya sudah Tidak perlu menunjukkan gestur-gestur kepanikan Dengan abang melarang Dengan abang menegaskan Bahwa 01 dan 03 tidak perlu kuar-kuar di media sosial Jangan bikin gaduh di sosial media Ya Itu tandanya abang takut Ya Harusnya Kalau orang tidak melakukan kesalahan Ya santai aja Tetapi ketika dia mulai panik Dia merasa terusik Dia merasa terganggu Berarti benar dong Ada indikasi kecurangan disitu Karena anda menampakkan Rasa kepanikan dan rasa ketakutan Seharusnya lebih kalem aja bang Oke saya setuju dan sependapat dengan apa Yang diusulkan oleh abang Perlu ada pertarungan di Mahkamah Konstitusi Dari pihak 01 maupun 03 Perlu mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat Untuk bisa membuktikan bahwa Bilpres kali ini Itu ada sejumlah atau beberapa kecurangan Namun guys Secara pribadi Saya tidak yakin 01 dan 03 ini Mampu memenangi pertarungan di Mahkamah Konstitusi Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dari pemberitaan yang masif Kita lihat guys Dimana pamannya si Gibran Paman Usman ini Udah minta untuk kembali Memangku jabatannya Sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Jadi kalau ada pamannya Gibran di MK Ya Itu akan sulit Atau akan susah Ya Untuk bisa Kita menggugat Ataupun Membeberkan Walaupun sebanyak Apapun bukti-bukti itu Sekuat apapun bukti-bukti itu Tetapi kalau pamannya Gibran Yang pimpin sedang tersebut Ya Hasilnya sudah pasti akan sia-sia Dan untuk Abang ini Ya Kita ini kan negara demokrasi Semua orang bebas untuk berpendapat Mau ribut di media sosial Itu hak setiap orang Ya Kita ribut untuk hal-hal yang baik Kita ribut untuk hal-hal yang benar Ketika ada kecurangan Ketika ada kesalahan Ketika ada orang-orang yang ingin menghancurkan demokrasi Kita ribut Justru dengan diamnya kita Tenangnya kita Akan membuat negara semakin hancur Kita harus ribut Tetapi ribut Yang bermanfaat Untuk bahasa dan negara kita Benar-benar udah Ya Allah Nggak ada khaya Nggak ada kalung Dicurangi Oh my God Kalau kita mau bicara masalah kecurangan nih ya Bu Elvi Bahwa kecurangan sendiri Itu tidak hanya dialami oleh tim 01 Tapi juga tim 02 dan tim 03 Alangkah baiknya Daripada kita ribut Cuap-cuap Kesana dan kemari Kalau memang kita punya Bukti kecurangan Daripada Masalah pemilu ini Ya laporkan aja Sesuai dengan jalur yang udah ada Agar diproses gitu Daripada kita ribut-ribut Nggak jelas Dan Apa yang seharusnya kita lakukan Adalah Mengawal suara-suara yang Benar-benar ada Itu sesuai nggak sih Nanti dengan hasil real account-nya KPU Makanya Kalau memang punya bukti Ya laporkan Dan Saya sedikit mengingat Apa yang disampaikan Prof Mahfud Sebelumnya Bahwa Prof Mahfud pernah mengatakan Kalau misalnya Dalam kontestasi Dalam mana pemilu ini Yang kalah Pasti akan teriak curang Ya walaupun sekarang Hasilnya masih quick count Tapi kan udah kelihatan Siapa yang menang Daripada kita teriak curang Lebih baik Kita dukung Support siapapun yang menang Supaya Nantinya Kita akan bisa Membangun bangsa Bersama-sama dengan lebih baik lagi Oh iya Masalah pemimpin yang cerdas Saya rasa Ketiga-tiga Daripada capres kita Ketiga-tiga Daripada capres kita Semuanya adalah orang Yang memiliki pendidikan Yang tinggi Dan juga orang-orang yang cerdas Jadi Jangan bersikap diskriminatif Seperti itulah Seakan-akan hanya satu Paslon yang cerdas Sedangkan dua paslon lainnya Enggak cerdas Ya enggak boleh kan Kayak gitu Bu Yang ketiga Tentang inflasi harga beras Yang cukup signifikan Akhir-akhir ini Saya mengerti Bahwa inflasi ini Memberatkan semua pihak Termasuk saya pun Juga merasakan hal itu Tapi yang perlu kita Pahami dulu Bu Kita harus melihat Kenapa sih inflasi ini terjadi Inflasi harga beras Akhir-akhir ini terjadi Karena adanya Keterlambatan pasokan Dan keterlambatan pasokan ini Terjadi karena adanya Musim kemarau panjang Ya kita ngerasain lah Cuaca belakangan ini Enggak bagus kan Kadang-kadang panas sekali Dan ini bisa menyebabkan Gagal panen Nah ketika adanya gagal panen Ini ya itu aja Merusaklah Rotasi putarannya kan Dan harus kita pahami Satu lagi Bu Bahwa presiden kita Para aparatur negara kita Bukan para avatar Yang bisa mengendalikan udara Air Api Dan tanah Jadi yaudahlah Gimana lagi Kita harus mengerti juga lah Jangan hanya menyalahkan pemerintah Tapi kita juga harus Buat solusi Jangan cuma bisa Ngoel-ngoel aja Biar larang-larang Kayaknya akan milih Prabowo Sorry ya Tetep aja Yang menang itu Pak Prabowo Banteng Keok-keok Wis Ajak kakek ngomong ya Banteng itu kalah Bakalan kalah Apalagi kalau Jawa Tengah itu Sudah berpihak kepada Pak Prabowo Udah jelas kalah Keok-keok Aduh Gak usah Ini dan itu Kalah-kalah Udah ngaku aja Kalah Nantinya juga kalah Tunggu aja waktunya Nunggu pemilihan Pasti kalah Ya kan Karena apa Untuk menjadi calon presiden itu Harus bersih dari namanya Korupsi Korupsi Yang terbukti Ya kan Kalau Pak Prabowo kan Cuman fitnahan Ya kan Korban politik Nah Kalau yang Gak bersih dari korupsi Eh Sorry sorry Kok bersih ya Kalian pasti udah tau lah ya Cek aja di Google Ya kan Cek di Google Kecurangan pemilu 2024 itu Real adanya Jadi dari semalam Banyak video berseliwaran Tentang curangan di sistem KPU Jadi gue iseng-iseng ngecek pagi ini Ini gue ngecek di kota Palembang Kecamatan Sematang Borang Kelurahan Karimulya TPS 13 Bisa kita lihat Sistem yang terbaca Anis 0 Prabowo 400 Dan Ganjar 0 Sedangkan di form C1 Anis 126 suara Prabowo 109 suara Dan Ganjar 16 suara Gak heran sih Gue sebagai seorang writer scientist Menurut gue Kemungkinan yang besar Sistem KPU ini memakai sistem OCR Dimana Dari foto Perlu kita konversi ke teks Untuk bisa masuk dalam sistem Dan Untuk merubah angka Dari Sistem yang terbaca Itu sangat mudah Di set up di Backend Atau di belakang layar Hanya dengan menggunakan If conditional Karena gue pernah Menerflock sistem OCR Dan Jadi gue tau gimana Angka tuh Bisa ditampilkan di frontend Atau di User interface Atau di layar yang kalian lihat sekarang Gue cuman rakyat biasa Bukan tim sukses Bukan tim kampanye Bukan siapa-siapa Tapi gue pengen pemilu 2024 ini adalah pemilu yang adil Bersih dan jujur Ya walaupun emang Dari awal udah gak bersih ya Tapi setengahnya Kita bisa berkontribusi Sebagai Anak muda Yang Bukan cuman sekedar ikut-ikutan Dan diam-diam aja Jadi yuk kita kawal terus pemilu ini Betul-betul pemilu paling gila sepanjang sejarah Idealnya Setiap TPS itu kan Maksimal suaranya cuma 300 Ini kok ada TPS yang Suaranya itu Sampai 700 800 Enggak seribu sekalian Betul-betul pemilu paling gila Kalau belpres hanya Berlangsung satu putaran Berarti itu curang Ditambahkan lagi Kalau belpresnya curang Kita tidak akan menerima Dan negara siap-siap chaos Situasi ini tidak terjadi Di empat pemilu sebelumnya Karenanya Melalui mimbar ini Saya ingin menyampaikan Pandangan saya Pandangan dari seorang Yang tidak pernah absen Dalam 20 tahun pemilu Di era reformasi Dan demokratisasi Baik ketika saya berada di dalam Ranah kekuasaan Maupun ketika berada di luar Ranah kekuasaan Pendapat saya Menuduh apalagi memastikan Bahwa belpres ini Pasti curang Dan karenanya Hasilnya Pasti akan ditolak Tentulah berlebihan Namun Di sisi lain Mengabaikan Suara-suara di luar Yang khawatir Belpresnya Bakal curang Tentu juga tidak bijak Buat pendukung 02 Enggak usah repot-repot Buat ngasih tahu kami Kalau Pak Anies kalah Di real count Sementara ini Bahkan kalaupun nanti Sampai akhirnya Pak Anies memang kalah Juga gak perlu repot-repot Ngasih tahu kami Karena dari awal Kami udah tahu kok Siapa yang disetting Bakalan menang Dan itu udah dijawab Oleh Lord kita semua Bapak Luhut Binsar Panjahitan Peran Pak Jokowi itu Sangat sentral Kau suka tidak suka Peran Jokowi itu Sangat sentral Iya Jadi kalau beliau ini Sampai berpihak kepada salah satu Ya game is over Dan teman-teman tahu dong Presiden kita berpihak Kesiapa Jadi udahlah Gak usah lagi kasih tahu kami Informasi itu Tapi ada informasi Yang sampai hari ini Kami belum tahu Dan teman-teman Boleh banget kasih tahu kami Informasi ini Yaitu informasi yang membuktikan Bahwa pemilu kali ini Berjalan dengan jujur dan adil Aku coba cari tahu Dan sampai hari ini Aku belum menemukan Buktinya di mana Nah Jadi buat pendukung 02 Boleh banget kasih tahu kami Informasi Bahwa pemilu kali ini Berjalan dengan jujur dan adil Oke ya Ditunggu buktinya Barakul Fikum Sekalipun nanti Ya ketika Seandainya Prabowo Gibran ini Kemudian dilantik Menjadi presiden Dan juga wakil presiden Ya Saya secara pribadi guys Ya Akan menilai Bahwa kemenangan yang mereka raih Itu dilakukan dengan Cara-cara yang kotor Ya cara-cara yang tidak demokratis Ya Karena saya sudah melihat Menyaksikan bagaimana kecurangan Yang begitu nyata Ya di hadapan kita Ya Jadi ini bukan saya lihat di sosial media Tetapi saya sendiri mengalaminya Ya Dimana TPS saya itu Ketika saya datang Mencoblos guys ya Di bawah jam 10 Itu masih bisa Tetapi di atas jam 10 Ya Kertas suaranya itu sudah hilang Ya Dan itu ada di belasan TPS Ya Dimana hampir belasan TPS Dalam satu kecamatan ini Kertas suara yang hilang Itu jumlahnya ada 100 Ya Jadi 1 TPS 100 TPS 200 TPS 300 Dan seterusnya Ya Tidak 101 Tapi 100 Ya Itu sudah di hilangkan Ya Saya tidak tahu Apakah itu 100 kertas itu Sudah dicoblos-coblos Kemudian kita masuk ke aplikasi Sirecap ini Ya Yang dimana sistemnya itu Sudah disetting Ketika ya Prabowo Gibran Suaranya 17 Dibuat menjadi 117 Ya Lalu ketika diperbaiki Dia akan loncat Ke TPS yang lain Ya TPS yang lain itu diperbaiki Dia akan loncat lagi Ke TPS yang lain Ya Jadi kurang lebih ada 800 seribuan TPS ini Itu semua disetting Dikhususkan untuk Kemenangan pasun Calon nomor urut 2 Ya Oke Kemenangan kita akui Tetapi itu bukan merupakan Kemenangan Dengan cara-cara Atau hasil-hasil yang bagus Atau yang baik Ya Tapi itu adalah hasil dari Buah kecurangan Ya kita dukung Dan kita doakan ya Semoga usaha-usaha Ya Dari pasangan nomor urut 3 Dan juga pasangan nomor urut 1 Yang saat ini lagi Perusaha Mengumpulkan bukti Sembari menunggu Rilkaun dari KPU Ya Tinggal nanti bagaimana Mereka bertempur di Makamakonsetose Terima kasih